Setelah meraih hasil imbang dalam Laga Perdana BRI Liga 1 2022-2023 menghadapi Rans Nusantara FC, PSY Semarang dijatuhkan akan melakoni Partai W menghadapi Arema FC. Laga ini sesuai jadwal dihelat di Stadion Kanjuruan Malang, hari Sabtu 30 Juli 2022. Pertandingan kontra Arema FC akan jadi pertemuan kelima kedua tim tahun ini. Empat laga sebelumnya masing-masing bertemu di ajang uji coba dan di semifinal Piala Presiden 2022. Beber penafi AC Semarang, Ali selesai menyadari pertandingan menghadapi Arema FC akan sulit, sebab timnya bakal melakoni laga tandang. Meski demikian, Ali menyebut kondisi tim Arema FC bisa saja terpengaruh pasca kalah dalam laga perdana mereka di Liga 1 melawan Borneo FC beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, mantan pemain Persebaya Surabaya ini percaya bisa memenangkan pertandingan lawan Arema FC di Stadion Kanjuruan Malang. Dari hasil pertemuan, empat laga terakhir, Arema FC di atas kertas lebih unggul secara head-to-head saat bertemu PSIS Semarang. Tiga kali kemenangan dimenangkan tim Singoedan. Sedangkan tim Mesa Jenar hanya memenangkan satu pertandingan. Meski dibayangi rekor pertemuan kurang apik, Ali berpesan kepada rekan timnya supaya menanamkan main set mampu menang lawan Arema FC. Menghadapi Arema FC, Mesa Jenar berharap bisa tampil full tim dengan kembalinya Eka Febri dan Carlos Cortez. Sebab dua pemain andalan ini absen karena sederah saat laga perdana menghadapi Rans Nusantara FC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!